Urufnya yang pertama besar semua, kecuali misal ada 2 jarak Nah ini teman-teman, 2 jarak kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya yang selalu tetap berbagi ilmu tutorial Di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara atau trik menulis daftar riwayat hidup Nah teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana trik atau cara penulisan daftar riwayat hidup Yang sangat disukai oleh HRD Agar kalian diterima saat melamar pekerjaan Dengan cara ini nanti Mudah-mudahan HRD akan membaca dan kalian akan diterima ketika melamar pekerjaan Namun sebelum ke caranya, marilah kita sama-sama klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya Oke teman-teman, mari kita langsung ke cara penulisan daftar riwayat hidup yang baik dan benar Yang pertama, kita perhatikan dulu yang di atas ini ya teman-teman Ini daftar riwayat hidup Ini penulisannya huruf kapital semua Huruf besar semua ya teman-teman ya Kemudian kalian kasih spasi 2 spasi, 2 baris Atau 2 jarak Nah ini teman-teman, 2 jarak Kemudian kalian tuliskan identitas diri Atau data diri kalian Nah yang di sini tulisannya huruf kapital besar semua Ini ya teman-teman ya Kapital besar semua ya teman-teman ya Di identitas diri Selanjutnya isi identitas diri kalian spasikan 1 baris saja Atau kasih jarak 1 baris saja Selanjutnya di sini ada isinya yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, keluarga negaraan, agama, status, email, dan nomor hp Di sini semua hurufnya juga yang pertama besar semua ya teman-teman ya Kemudian yang untuk selanjutnya kecil Jadi huruf pertamanya saja yang besar semua ya teman-teman ya Huruf pertamanya saja Selanjutnya untuk nama di sini sama hurufnya yang pertama besar semua Kecuali misal ada email Nah email ini tidak mungkin besar ya teman-teman ya Karena email menunjukkan hurufnya kecil semua Hurufnya kecil semua ya teman-teman ya Nah di bagian tempat tanggal lahir ini Bisa kalian tulis tempatnya Bengkulu Contohnya ini teman-teman Selanjutnya tanggalnya gak bisa kalian tulis huruf Kalian tulis angka Nah seperti ini tanggal dan tahun Kalau bulan okelah kalian bisa menulis huruf Nah untuk alamatnya sendiri kalian bisa tulis alamat lengkap Sesuai alamat kalian atau tempat tinggal kalian Nah untuk jalan bisa kalian singkat seperti ini JLN.Zainal Ini contohnya teman-teman ya Nah teman-teman untuk selanjutnya yaitu ada riwayat pendidikan Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal Nah untuk kalian di sini ada 4 pendidikan yang kita tempuh Yaitu yang pertama ada SD, SMP, SMA maupun universitas Yaitu perkuliahan atau jenjang yang lain Selanjutnya di sebelah kanan atau sebelah kanan layar Yaitu ada tahun menempuh jenjang pendidikan Nah yaitu seperti ini ada tahun 2001 sampai 2007 yaitu jenjang pendidikannya SD Nah untuk penulisannya sendiri seperti ini ya teman-teman ya Bagian A ini sejajar dengan bagian B Nah ini ya teman-teman ya Nah dan juga untuk menulis riwayat pendidikannya juga yaitu huruf kapital semua ya teman-teman ya Nah beginilah cara penulisan riwayat pendidikannya ya teman-teman ya Nah teman-teman selain identitas diri, riwayat pendidikan Jadi yang diperlukan dalam penulisan daftar riwayat hidup yaitu kemampuan pribadi Nah kemampuan pribadi ini isi-isinya adalah Sosial media, editing foto dan video, bahasa Indonesia Jadi itu kemampuan pribadi kalian yang kalian punya Harus kalian tuliskan agar HRD mempertimbangkan supaya kalian diterima di perusahaannya Untuk penulisannya sendiri seperti ini juga ya teman-teman ya Huruf besar semua ya teman-teman Bagian ini juga sejajar dengan bagian yang ini ya teman-teman ya Selanjutnya untuk penulisan isinya Ini kalian tulis huruf pertamanya besar semua Seperti ini sosial media S dan M nya besar ya teman-teman ya Tidak boleh kalian tulis kecil semua atau besar semua teman-teman ya Nah inilah di bagian penulisan kemampuan pribadi ya teman-teman Selanjutnya yang perlu kalian tulis di daftar riwayat hidup Yaitu yang paling penting ini teman-teman Ini ada yang paling penting yaitu pengalaman kerja Jika pengalaman ini diutamakan oleh ketika perusahaan memerlukan suatu karyawan Nah teman-teman untuk pengalaman kerja ini sendiri yaitu sejajar dengan yang bagian ini teman-temannya C kemampuan pribadi ini teman-temannya ini semuanya sama lurus Selanjutnya untuk isinya sendiri Seperti ini Operator Dapodik ini tahun masuk Jadi tahun masuk ya teman-temannya Misalnya ada tanggal bulan tahun Dan ini Tahun Kalian berakhirnya menjadi operator Dapodik Ini seperti ini ya teman-temannya Ini contohnya Nah teman-teman Jika kalian mempunyai lebih dari satu pengalaman kerja bisa kalian tuliskan di bawahnya teman-temannya Jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga pengalaman Jadi untuk menguatkan HRD mempertimbangkan agar kalian diterima di suatu perusahaan yang kalian lamar ya teman-temannya Nah teman-teman inilah cara penulisan daftar riwayat hidup yang baik dan benar Agar kalian bisa diterima oleh suatu perusahaan yang kalian lamar Oke sampai disini dulu video ini Semoga ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh